Rukun haji merupakan suatu perkara yang wajib dilakukan oleh jemaah selama menjalankan ibadah di Bayatullah. Berikut ini, saudara, enam urutan rukun haji disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV, Yasir Nenek Ama, dan Pradaris Resmana dari Mekah, Arab Saudi. Saudara, saat ini saya berada di area pelaksanaan sa'i, yaitu berjalan dan juga berada kecil dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah. Di area kompleks Masjidil Haram ini ada tiga lantai untuk melaksanakan sa'i, termasuk untuk jemaah haji yang menggunakan kursi roda dan juga menggunakan skuter. Sa'i merupakan bagian dari rukun haji. Kita ketahui bersama bahwa rukun haji itu ada enam. Yang pertama adalah membaca niat haji, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli, pada saat matahari bergelincir, waktu zuhur, dan terbenam sebelum maghrib. Yang ketiga adalah melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi kabah sebanyak tujuh kali. Kemudian yang keempat yaitu sa'i, berjalan dan juga berlari kecil di area Bukit Sapa menuju ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Kemudian yang kelima yaitu tahalul, yaitu menggunting ataupun mencukur rambut. Dan yang keenam adalah tertib. Maksud dari tertib di sini adalah semua rukun haji harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh ada yang tidak dilakukan. Jadi semua rukun haji harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada yang tidak dilakukan. Karena jika ada yang tidak dilakukan ataupun tidak dilakukan secara tidak runut, maka hajinya dinyatakan tidak syah. Mohon doanya pemirsa Kompas TV agar jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar dan juga menjadi haji yang mabrur. Yasir Neneama, para dari Sasmana, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi.